Buat lo yang gajian tanggal 25, pas banget nih. Karena di tanggal 26 September 2019, Samsung Galaxy A20s resmi rilis di Indonesia. Kita unboxing yuk! Biar gak penasaran, langsung aja Marky Un. Mari kita unboxing. Seperti yang gue bilang tadi, cara bukanya tinggal didorong aja nih, bro Ensis. Dan lo bisa melihat ada tulisan Samsung di bagian tengah ya. Dan kalau kita buka, wow, nongol nih. Device dari Samsung Galaxy A20s. Dan ini keunggulannya nih ya, yang emang ditonjolin sama device yang satu ini. Yaitu Infinity V Display, Triple Camera, dan juga Fast Charging. Udah gitu, di sebelah sini kita juga punya charger-nya. Kabel charger, yaitu USB Type-C. Dan ini juga udah mendukung Fast Charging, seperti keunggulannya. Dan di sini kita bisa ngeliatin kepala chargernya nih, bro Ensis. Outputnya 9V, 1,67A, atau 5V, 2A. Nah, ini yang paling penting nih. Handphone ini juga dilengkapin sama yang namanya SIM Card Ejector. Jadi kalau misalnya pengen masukin SIM Card atau ngeluarin SIM Card, bisa pakai ini ya. Oh iya, tapi kotak yang satu ini, isinya apa ya kira-kira ya? Coba yuk kita cek. Nah, seperti yang gue udah ekspektasiin nih, ada guide ya. Quick Star Guide dan panduan singkat, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sayangnya sih, handphone yang satu ini tidak dilengkapin sama yang namanya case nih, bro Ensis. Dan berikut adalah kelengkapannya. Mumpung fresh from the oven, kita coba hidupin yuk handphonenya. Nah, sekarang udah nyala nih, bro Ensis. Coba yuk kita cek dari ujung ke ujung handphone yang satu ini. Seperti namanya Infinity V Display, di atasnya ada kamera yang menyerupai huruf V di bagian atas dengan display yang Infinity nih, dari ujung ke ujung. Dan ukuran dari kameranya itu 8MP di bagian depan. Dan di bagian belakang, ada 3 kamera yang saling berurutan dari atas ke bawah. Dengan resolusi 13, 5, dan 8MP. Di sini pun juga ada fingerprint scanner ya. Udah gitu, di sebelah kiri dari handphone ini ada tombol pengaturan suara. Di atas tombol pengaturan volume, ada SIM tray-nya nih, bro Ensis. Coba yuk kita cek di dalamnya, apakah sudah ada SIM-nya atau belum. Oh, jelas tidak dong. Namanya juga handphone baru, ya nggak sih? Dan karena memang fiturnya dual SIM, jadi lo bisa masukin dual SIM card di handphone yang satu ini. Dan lo juga bisa masukin SD card nih, di bagian sebelah sini. Beranjak ke bagian atas, di sini ada microphone. Dan di sebelah kanan, ada tombol power button. Di bagian bawah ada port check, ada microphone, ada port USB Type-C, dan juga speaker. Katanya sih, speakernya udah mendukung Dolby Atmos, bro Ensis. Sekarang kita cobain yuk, gimana sih kualitas speaker Dolby Atmos dari Samsung Galaxy A20s yang satu ini? Secara kualitas suara emang bagus banget sih, bro Ensis. Bener-bener bikin lo jadi makin semangat kalau dengerin lagu-lagu kencang kayak gini nih. Coba yuk, kita ganti lagu yang mungkin agak slow. Untuk lagu yang slow kayak gini juga asik banget sih, buat lo dengerin sambil nongkrong-nongkrong di luar gitu, atau mungkin di kamar. Atau mungkin lagu menjelang tidur. Jadi kalau menurut gue, dengan handphone yang satu ini, lo gak butuh lagi sih buat beli speaker tambahan. Oke, sekarang kita cobain dulu kamera belakangnya ya, bro Ensis. Dan lo juga bisa ngatur nih, tingkat keburamannya dari level 0 sampai level 7. Tuh, yang level 7 lumayan ya. Jadi makin bokeh-bokeh gimana gitu. Nah, kalau kamera depan kayak gini nih, bro Ensis. Seperti kamera belakang, lo juga bisa milih ya antara fotonya normal atau white seperti ini. Yang white cocok banget sih kalau lo pengen pake buat foto selfie barengan sama temen-temen lo. Dan juga ada fitur fokus live. Pasti pada penasaran dong, kira-kira harganya berapa? Pas banget nih, karena tanggal 26 sampai dengan 28 September 2019, Samsung Galaxy A20s lagi flash sale. Yang mana yang RAM 3GB itu harganya cuma 2,499 ribu rupiah. Dan 4GB cuma 2,799. Jadi buruan, tinggal 2 hari lagi loh. Thank you banget buat lain yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Otomotif, dan juga Pricebook Beauty. I'm done signing out. Be a smart buyer. Bye-bye.